Ya Halo semuanya kembali lagi dengan aku Vince di game kandil sekolah simulator lagi cuy Oke kali ini aku akan memberikan cara mendapatkan gerobak baru yaitu es potong dan juga cara membeli rumah player cuy nah oke sebelum itu kalian harus update terlebih dahulu yaitu di versi 2.0.2 ya ya guys Nah setelah itu kalian buka saja di jurnal quest dan disini ada quest baru guys nah kita itu ya langsung kesana cuy atau di kota ini guys ya kita bakalan bertemu si ic guys atau si ec ya teman-teman ya kalau dibalik guys nah ini dia guys Oke kalian langsung bertanya ya cuy dan ini si ec adalah anak lulusan ya Jadi dia itu baru lulus dan ingin jualan gitu guys yaitu lulusan memasak cuy dan pengen jualan tapi dia bingung mau jualan apa jadi disini kita akan nge-survey bocil-bocil ya bocil-bocil SD sampai SMA gesya nah oke oke setelah itu kita buka ini ya jurnal quest dimana ini survei bocil SD cuy nah oke Oh ternyata depan-depan ini ya depan orangnya langsung guys akhirnya langsung tanya guys ada apa perlu bantuan suka yang dingin-dingin Oke jadi anak SD juga suka yang dingin-dingin gesya yaitu es krim cuy Nah setelah itu pergi ke itu anak SMP aja ya tuh anak SMP Oke itu tempatnya berada di sini ya di samping pecelele gesya nah ini nah ini dia guys ini di samping pecelele ya desa nah ini anak SMP cuy Hai Kak ada apa ya oke Oh hmm es krim kedengarnya enak cuacanya baru panas nah oke katanya cuacanya baru panas guys padahal mah dingin-dingin aja ya oke setelah itu kita pergi ke anak SMA ya guys nah oke di mana anak SMA nya guys bentar kita coba lihat ya oke ternyata di sana lagi guys ya oke ternyata di dimana nih Oh gini ini dia guys ya Nah ini guys di samping sini ya di depan rumahnya talik guys nah SMA Oke dia jajan itu ya rindu jajanan es potong ya ya guys ya es potong juga itu sih jajanan legend ya guys itu jajanan es krim oke terus kita balik ke ecci guys terus kita kasih tahu ya kalau kebanyakan mahasiswa atau bocil-bocil ini suka es krim guys ya dan disini ada es potong cuy kita suruh mencari save ya guys nah save nya ini di samping anak SMA tadi ya cuy nah disini guys nah ini dia Oke kita bertemu sama si save guys dan disini dia itu apa ya kita itu pengen itu guys pengen ambil resepnya cuy ya es potong dan kita itu disuruh beli ya pakai LP kita cuy yaitu 7500 ya enteng lagi sih enteng banget guys ya 7500 Tenggak seberapa guys nah oke enggak butuh makasih oke nah kita dikasih resep ya cuy ya langsung saja kita kasih ke ec ya teman-teman ya Nah ini kita langsung saja kasih ke ecci cuy oke kasih dia resepnya oke menakjubkan ayo kita bikin sekarang oke dan dan disini kita disuruh menunggu si ecci ya teman-temannya dia mau membuat es potong dari resep abang-abang chef tadi cuy nah jadi disini kita tunggu saja ya guys ya sampai dia balik lagi cuy oke nah ini ini agak lama gesya kalian bisa-bisa skip ya atau kalian bisa percepat saja video ini cuy nanti sini kita tunggu aja bis oke nah ini dia sudah balik lagi guys udah balik lagi cuy kita tunggu ya Oh ya PTW ini kalian sudah update apa belum gas atau kalian belum belum tahu guys ada kode kode ritem baru guys kalau kalian belum tahu kode ritem kalian bisa lihat video sebelumnya cuy ya oke nah disini ada sih aja lagi cuy kita langsung tanya lagi ya silahkan dicoba jadi bagaimana rasanya enak atau tidak ini rasanya enak oke dan dia mau bekerja di kantin kita guys oke mantap cuy kantin kita semakin banyak ya gesya pekerjanya guys kemarin ada si Bumahya guys ya Bumahya setelah ini ada itu ya Mbak ecci guys oke cuy kita ada empat gerobak ya guys totalnya cuy empat gerobak nah ini dia guys ada Mbak ecci Bumahya Mas Egy dan juga Pak Omai ya Nah kita bakalan bayar aja cuy ini kayak transparan gitu gitu guys gerobaknya geser gitu ngepak atau gimana ya enggak tahulah Oke nah untuk tutorial yang kedua adalah membeli rumah cuy nah caranya tuh gampang banget guys kalian tinggal ke kota aja ya cuy ya nah ini guys kalian tinggal ke kota terus kalian pergi ke samping talik ya teman-teman ya Nah kita ke ke samping sepupu kita nah ini dia cuy ini harganya Rp10.000 dan minimal level kalian tuh Rp20.000 guys oke langsung masuk ya guys ya Nah di sini guys ya dan ternyata di sini kalian itu harus beli guys ya untuk membuka ruangan Rp10.000 cuy dan di sini ada tiga ruangan jadi total pengeluarannya itu Rp40.000 guys dan kalian mendapatkan kotak ya guys ya kotak-kotak ini cuy dan ini bisa kalian gunain untuk naruh barang-barang kalian ya barang yang berguna gitu cuy nah jadi kayak gitu guys ya untuk membeli rumah ya teman-teman ya Oke jadi kita tuh sudah tidak itu ya sudah tidak tidur di rumah sitalik cuy Oke Oke mungkin segitu saja guys dan terima kasih semuanya bye